Intro Assalamualaikum sahabat 9 Selain berfungsi menjaga operasi dan mengurangi dampak tsunami di pesisir pantai hutan bakau atau mangrove juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata Keberadaan hutan mangrove sebagai destinasi wisata memberikan alternatif liburan Banyak hal yang dapat dilakukan ketika berwisata di hutan mangrove seperti berfoto, menjelajah hutan melalui jenjembatan kayu, bersantai di gazebo bahkan kamu bisa mengenal lebih dekat tanaman bakau melalui edukasi yang diberikan pengelola Buat kamu yang mencari alternatif destinasi wisata baru untuk mengisi liburan wisata hutan mangrove bisa menjadi pilihan tempat Berikut 5 tempat wisata hutan mangrove di Indonesia versi 99 channel Hutan mangrove Tarakan Hutan mangrove Tarakan berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, Kalimantan Utara Kondisi hutan mangrove di sini cukup rindang sehingga terasa teduh dan nyaman bagi siapa saja yang menjelajahinya Tempat ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore Hanya dengan membayar Rp 5.000, kamu sudah bisa menikmati indahnya panorama hutan mangrove dengan cara menyelusuri melalui jembatan kayu Selain itu, kamu juga bisa menyaksikan atraksik, bekantan, dan kera ekor panjang yang bergelantungan di hutan mangrove Dijamin kunjunganmu ke hutan mangrove Tarakan jadi semakin seru dan menghibur Hutan mangrove dan pasar Ingin mencoba mengunjungi tempat wisata anti-mextreme di Bali? Cobalah mengunjungi hutan mangrove dan pasar Lokasinya bersebelahan dengan bypass ngurah rai dan pasar Sekitar 20 menit berkendara dari kuta Aktivitas trekking menyelusuri hutan mangrove jadi yang paling mengasihkan untuk dilakukan Karena suasananya hijau menyegarkan, bersih, dan terhindar dari polusi Bagi kamu yang hobi memancing, bisa juga melakukan di sini ketika air laut pasang Tak hanya itu, tempat wisata seluas 1.300 hektar ini menawarkan wisata edukasi pelestarian dan konservasi tanaman bakau Membuatnya sangat cocok sebagai destinasi liburan bagi anak-anak Karena tak hanya menyajikan keindahan tetapi juga ilmu baru Kren Mayro Kocok di Semarang ini juga dilengkapi dengan keberadaan hutan mangrove di pinggir pantainya Ada pula hasil industri kreatif yang wajib kamu ketahui Berjalan sambil menyelusuri jembatan kayu di selasalah hutan mangrove akan ditemani pemandangan indah dan semilir angin Tempat ini bakal jadi kenikmatan yang paling dicari saat mengunjungi wisata satu ini Jika beruntung, kamu bisa melihat atraksi burung laut dan ikan bandeng yang berterbangan di bawah jembatan Kalau gak pengenlah berjalan, kamu bisa menjelusuri hutan mangrove menggunakan perahu yang disewakan untuk pengunjung Taman Wisata Alam Angkek Kapuk Taman wisata seluas 100 hektar ini berlokasi di Kelurahan Kamal Maura Bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Keberadaan Taman Wisata Alam ini menjadi destinasi liburan favorit di tengah padatnya suasana ibu kota Taman wisata ini sangat cocok dikunjungi karena fasilitasnya yang memadai Adanya camping ground, jembatan kayu, spot foto, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya Panoramanya yang ada di sini juga sangat memanjakan mata Suasana terduh dan menyenangkan di sini disebabkan karena adanya hutan mangrove yang rindang Tak hanya itu, kamu juga bisa melihat berbagai macam flora dan fauna yang tinggal di hutan mangrove Taman Wisata Hutan Mangrove, Pariaman Tempat wisata hutan mangrove, Pariaman berada di Desa Apar, Kejamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat Sebelum resmi dijadikan tempat wisata, hutan sudah ada lebih dahulu di area tersebut Tetapi dulunya sering ditebang oleh masyarakat Setelah dijadikan tempat wisata, Pariaman Utara Pariaman Utara setempat tak lagi mengambil kayu bakau Sehingga kelestariannya tetap terjaga Taman wisata hutan mangrove ini dilengkapi jalur trekking sepanjang 50 meter yang membelah hutan Dengan adanya jalur trekking, liburan jadi semakin seru Itulah 5 wisata hutan mangrove terbaik di Indonesia yang seru untuk dikunjungi Berwisata mengunjungi hutan mangrove tak hanya membuat pikiran kita segar Tetapi juga jadi semakin peduli terhadap lingkungan Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian Agar yang lain juga tahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton